Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Selamat Pagi Indonesia Menggabarkan langsung dari Indonesia Arena Glorabung Karno Lokasi perhalatan FIBA Basketball World Cup 2023 Yang akan dibulai hari ini Presiden Joko Widodo dicatuakan akan membuka langsung Halatan Piala Dunia Basket 2023 ini Dan istimewanya Indonesia kali ini menjadi tuan rumah Bersama dengan dua negara lainnya Yakni Filipina dan Jepang Pemegang FIBA World Cup 2023 Dicatuakan berlangsung di Indonesia Arena GBK Senaya Jakarta Pada hari ini Jumat 25 Agustus 2023 Pukul 19.15 waktu Indonesia Barat Presiden Joko Widodo dicatuakan hadir langsung Dalam upacara pembukaan di Indonesia Arena Dua laga seru dari grup H Akan menjadi pembuka Piala Dunia Basket FIBA 2023 Dan pertandingan pertama akan mempertemukan Latvia vs Lebanon Yang akan digelar pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat Disusul Big Match Kanada melawan Perancis Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Lalu bagaimana persiapan dari pihak Panitia Dan juga apa informasi penting yang perlu Anda perhatikan Jika Anda hendak menyaksikan langsung FIBA Basketball World Cup 2023 ini Kita akan langsung berbincang dengan Mas Agus Mauro Wakil Ketua LOC FIBA Basketball World Cup 2023 Selamat pagi Mas Agus Menarik sekali ini menjadi kesempatan bagi Indonesia Untuk menjadi tuan rumah FIBA Basketball World Cup Mengapa kemudian kita harus terus menggaungkan ini Dan kenapa kita harus bangga menjadi tuan rumah? Karena ini suatu event dunia ya Kalau dikategorikan ya sepak bola, basket itu kan Dua event olahraga terbesar ya untuk single event Dan kita cukup berbangga Kita menjadi tuan rumah bersama Filipina dan Jepang Dan kebetulan yang tanding di sini nih Ada tiga tim dari sepuluh besar dunia Terutama kita ada juara bertahan Spanyol Kemudian ada Perancis dan juga Kanada yang diisi oleh pemain-pemain NBA Yang mungkin fans basket di Indonesia menanti untuk kehadirannya Artinya ini juga turut membawa nama Indonesia Meskipun tidak menjadi peserta dalam FIBA kali ini? Ya memang sayangnya kita tidak qualified ya Tapi kan memang aturan dari FIBA seperti itu Untuk two host nation Jadi karena ranking kita harus kita berkompetit Tapi itu mengurangi ya Karena dengan adanya Indonesia Arena Yang memang dibangun untuk perhelatan ini Ini juga bukan hanya untuk basket Tapi untuk seluruh cabang olahraga Mungkin nanti bulu tangkis Ataupun volley Ataupun olahraga indoor Bisa bertanding di sini Yang mana kapasitasnya ada 16 ribu lebih Dan FIBA dan juga pelatih-pelatih Di sini sangat kagum sekali dengan kemegahan Jadi harus dilihat nih Yang kita punya sekarang di Indonesia itu tidak kalah dengan di dunia Meskipun tidak qualified Namun tentunya perhelatan ini memiliki implikasi yang positif Tentunya terhadap ekosistem basketball di Indonesia Bagaimana Mas Agus melihatnya? Saya mengharap sih dengan Ketika istilahnya anak-anak muda Ataupun istilahnya anak-anak kita Bisa menyaksikan bintang-bintang dunia Dan bisa melihat langsung kehebatan mereka Karena biasanya di TV dan di live itu kan beda ya Jadi mungkin mereka termotivasi Saya kemarin berkata kepada Kan kemarin kita ada trial lah pemain-main SMA Ayo olahraga yang benar Suatu hari kamu akan bermain di sini Wakil Indonesia Dan siapa tahu kita akan Kehadiran juga bintang-bintang basket dunia Ataupun kegiatan yang langsung di Indonesia Tadi juga disebutkan bahwa Para pelatih dari negara-negara yang hadir Memuji Stadion Indonesia Arena ini Apa saja yang mereka sampaikan? Mas Agus boleh ada bocoran? Jadi yang mereka lihat Satu memang stadion ini sudah modern ya Jadi ada kan stadion yang masih belum modern Ada modern Jadi kita stadion sangat modern Green Kita memperhatikan lingkungan Aslinya tanpa freon Kemudian kita memanfaatkan luar ruang Dan kemudian juga Kita menghimbau Untuk para penonton yang datang Karena di sini memang Tidak sediakan parkir yang cukup banyak Jadi kalau untuk datang ke sini Harap menggunakan kendaraan umum Dan juga Kalaupun memakai kendaraan pribadi Ada parkir-parkir di mall sekeliling Dan kita di Studirman Park itu ada fan zone Jadi mereka bisa parkir di sana Bisa makan dan kemudian bisa menyaksikan Ada kegiatan basket Dan kemudian sebelum jam pertandingan Mereka bisa jalan ke lapangan Untuk menyaksikan pertandingan Hari pihak manitia juga Memfasilitasi masyarakat Yang hendak menonton ke sini ya Mas Agus Dan nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Agus Kita akan lihat informasi berikut Dimana Dari FIBA Basketball World Cup 2023 Yang digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno ini Memang menyuguhkan berbagai fasilitas Yang mewah Ada 16.000 kursi Yang juga disiapkan Ditambah lagi ini Menjadi daya tarik Terutama bagi para penonton Dan juga bagi para pemain Yang hadir dari berbagai belahan dunia Kita lihat depan berikut ini Kemegahan Stadion Indonesia Arena Menjadi daya tarik Bagi perhelatan FIBA Basketball World Cup 2023 Yang akan berlangsung Pada 25 Agustus Hingga 10 September mendatang Bangunan setinggi 5 lantai tersebut Menyediakan fasilitas tingkat internasional Mulai dari kursi Dengan kapasitas 16.000 penonton Serta LED 4 sisi Yang menggantung di langit-langit Tak ketinggalan di lapangan utama Indonesia Arena Barisan bintang basket dunia Dari negara-negara grup G Maupun grup H Sudah menjajal lapangan Sebelum mereka menggunakannya Untuk bertanding Sementara itu Di area depan Stadion Indonesia Arena Juga sudah terpajang Patung bola basket Yang siap menyambut para penonton Gak pura bertuliskan FIBA World Cup Pun kokoh berdiri Dengan pagar antrean Yang sudah dipasang Agus Mauro Selaku wakil ketua pelaksana FIBA World Cup Menyatakan bahwa Panitia akan memperketat penjagaan Selama acara pembukaan Yang akan dimeriakan Penyanyi Agnes Mo Sementara itu Pertunjukan tarian budaya Menjadi highlight Pada seremoni pembukaan FIBA World Cup 2023 Segala persyaratan Kita sudah Rehearsal Dan semua Kita sudah Game time Preparation Sudah Sudah Diuji oleh FIBA Dan sudah Berhasil kita Dari segi akses Panitia sudah mempersiapkan Satel bus Yang akan berkeliling Setiap 10 menit Dan siap menjemput Masyarakat Yang akan datang ke arena Selain itu Masyarakat diimbau Untuk menggunakan Akses transportasi publik Dalam rangka Mengurangi polusi udara Ya Pak Mirsa Kita lanjutkan kembali Perbincangan Dengan Agus Mauro Wakil Ketua Penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 Di Indonesia Tadi sempat disinggung juga Oleh Mas Agus Pemirsa terkait Dengan Hemat energi Ataupun konsep Sustainability Dan juga peduli lingkungan Yang diangkat Bagaimana sebenarnya Penerapannya Mas Pada saat penyelenggaraan FIBA World Cup Untuk sustainability ini Karena kami Dari FIBA Diwajibkan Untuk Memberikan Kembali Kepada alam Kemudian juga Berusaha Menjaga Apapun Yang kita punya ini Untuk supaya Dan lestari Jadi Banyak hal yang kita lakukan Yang pertama Yang cukup menarik Adalah kita Melakukan Carbon Offset Jadi kita menghitung Semua emisi Yang dihasilkan oleh Pesawat terbang Yang mengantar Pemain Atau tim Dari luar ke Indonesia Kita tuker dengan Menanaman pohon Bakau Di Di mangrove Atau hutan bakau Di Indonesia Jadi itu tujuannya Supaya Istilahnya Ada kesimbangan Kemudian Kami juga Melakukan Pengolahan Sampah Semua sampah Kita recycle Di sini Termasuk air Atau semuanya Dan memang Indonesia Arena Ini menggunakan Fasilitas yang cukup Ramah lingkungan Jadi menggunakan Jenis Pendingin yang ramah Pendingin yang ramah lingkungan Kemudian Memanfaatkan Sebanyak mungkin Udara Udara di luar Jadi hanya Bilan tertentu Yang menggunakan Pendingin Dan kemudian Sistem listriknya Juga ada Baterai untuk penyimpanan Jadi Ini memang Semua Ketika kita Membangun ini Kita mendapat Rekomendasi Juga dari FIBA Dan juga Badan-badan Olahraga Internasional Bagaimana Sebaiknya membuat Stadion ini Dan kemudian Yang paling penting Kita juga menggunakan Energi mobil listrik Untuk shuttle Yang nanti kita Akan sediakan Tapi kita juga Menghimbau Dan ini cuma bagian Dari himbuan kami Supaya Janganlah Maksudnya gini Datang ke stadion itu Dengan menggunakan Kendalan umum ya Bukan berarti Menggunakan Kendalan online Tapi Cuma satu Mobil satu Kalau bisa Kan kita ada MRT Kemudian ada Transjakarta Dan juga Fasilitas yang lainnya Mohon dimanfaatkan Dan ini Kalau ini bisa Dilaksanakan dengan baik Bagaimana kita Membuat 16 ribu Penonton datang Dan tidak Berdampak Banyak ya Terhadap negatif Terhadap lingkungan Itu suatu pencapaian Yang luar biasa bagi kami Dan saya juga Belihat Mas Agus Ada tempat sampah Juga yang disiapkan Khusus untuk Masyarakat Juga nanti Yang indik penonton Ini memang juga Salah satu bentuk Wujud nyata Penduli lingkungan Yang dilakukan Ya ini yang memang Kita Pokoknya Apa yang kita Kedulukan Kita usahakan Supaya tidak Berdampak Terlalu banyak Negatif terhadap lingkungan Mas Agus Sedikit Satu pertanyaan lagi Saya melihat dan juga Saya mengetahui Ternyata antusiasme Cukup besar Tiket juga sudah Hampir habis semuanya Ada hal yang perlu Diperhatikan Selain tadi Terkait dengan Transportasi Yang perlu diperhatikan Ketika penonton Sudah berada di lokasi Mungkin Mas Agus Ya sebenarnya Kita punya aturan Yang cukup strik ya Karena di lapangannya Sangat-sangat Memang kita menggunakan Aturan internasional Jadi banyak Barang-barang yang Tidak bisa masuk ke dalam Jadi memang Kita harapkan Kalau masuk ke dalam Kalau ada yang Bawa korek api Kemudian barang-barang Yang berbahaya Terus membawa barang Yang kira-kira Agak berat Dan bentuknya keras Yang mana mereka Takutkan bisa Dilemparkan ke lapangan Apa itu Mohon jangan dibawa Terus seperti helm Ya harus dicari Tempat penyimpanan Karena kami tidak Menyediakan penyimpanan Barang-barang Yang tidak bisa masuk Untuk penonton Baik terima kasih banyak Mas Agus Mauro Wakil ketua LOC FIBA World Cup 2023 Di Indonesia Dan pemirsa Anda juga perlu Memperhatikan Jadwal untuk Pelaksanaan FIBA World Cup 2023 Di Indonesia Dan berikut Jadwal selengkapnya Buat Anda Bapak Mirsa Yang datang langsung Untuk menyaksikan Pertandingan Basket Piala Dunia Basket Jangan lupa untuk Memperhatikan sejumlah hal Terutama untuk Kenyamanan dan juga Keamanan Serta kebersihan Dan peduli Terhadap lingkungan Kita sukseskan bersama Pelaksanaan FIBA Basketball World Cup 2023 23 di Indonesia Kembali 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 ke Anda Naila Degba Yang ada di studio Oke baik Terima kasih informasinya Cecilia Sondabariba Langsung dari Kompleks GBK Jakarta Tidak sabar sekali Untuk acara FIBA Di akhir pekat ini ya Pecinta basket Ke Tanah Haidah Kembali ini ya